assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan semua ya jumpa lagi di channel saya channel indusilo ya kawan-kawan ya kali ini saya mau vaksin ya kawan-kawan ya vaksin Moderna vaksin Moderna itu vaksin boster ya kalau boster disini maksudnya adalah pemicu istilahnya ya atau untuk meningkatkan imun kita untuk vaksin MRNA sendiri itu adalah vaksin yang disini tanpa kandungan COVID-19 ya kawan-kawan ya tidak ada kandungannya jadi MRNA murni jadi messenger RNA yaitu membentuk protein unik ya sehingga pada SARS-CoVid sehingga memicu untuk apa imun kita akan meningkat saat terpapar atau tertular COVID-19 kawan-kawan ya jadi untuk ketebalan tubuh itu sangat bagus ini kawan-kawan ya kemudian untuk efikasinya itu 94,1% ya kawan-kawan ya jadi sangat bagus ya kawan-kawan ya kemudian yang diperbolehkan untuk vaksin ini adalah hamil lebih dari 12 minggu kemudian ibu menyusui juga boleh kemudian lansia dengan penyakit komorbid yang terkontrol kawan-kawan ya jadi terkontrol di sini selalu rutin kontrol ya mungkin diabetesnya atau hipertensinya kawan-kawan ya untuk anak dan remaja kurang dari 18 tahun masih belum direkomendasikan ya kawan-kawan ya tanda untuk penundaan ya kawan-kawan ya jadi bisa ditunda kalau mempunyai penyakit demam jadi demam demam lebih dari 37 itu lebih baik ditunda dulu sampai demamnya hilang kemudian penyintas COVID jadi yang sudah pernah COVID-19 kemudian ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19 itu ditunda dulu sampai karantina atau isolasi selesai ya biasanya tipi itu terjadi atau kejadian ikutan pasca imunisasi ya itu biasanya efeknya itu hanya 0,001 persen ya sampai 10 persen itu ya kalau 10 persen itu ada sakit kepala ya mual muntah itu biasanya terjadi ya 0,001 terjadi seperti belspalsi ya belspalsi itu atau kelumpuhan wajah itu bisa kemudian ruang kulit 1-10 persen ya jadi saya kira aman di sini ya jadi itu yang hanya 0,01 sampai 10 persen aja ya jadi yang misalkan 10 persen ya 90 persen berarti kan aman ya intinya kita kalau muncul gejala ya tetap kita kalau memang demam ya minum parasetamol aja gitu ya jadi memang ada penelitian yang mengatakan jangan minum sebelum vaksin parasetamol gitu ya karena menurunkan efektivitas dari vaksin sendiri jadi saya kira di sini intinya yang penting setelah vaksin aja ya kita kalau memang ada demam ya kita pemanasetamol atau kita kompres di area lokal suntikan gitu aja ya kemudian minum air minimal 2 liter perhari kemudian kalau ada mual ya dari makanan pedas aja seperti ya yang berasam seperti minum kopi merokok minum beralkohol itu ya di dari dulu kalau memang badan lemah terasa lelah ya istirahat aja tahu tidur ya kawan-kawan ya kalau emang gejala berlanjut hubungi dokter atau tempat tadi kita vaksin itu ya kawan-kawan ya untuk lebih pastinya memang harus mencoba sendiri ya kawan-kawan ya saya akan mencoba kali ini saya akan vaksin poster yang ketiga ya memang saat ini untuk nakes dulu ya nanti kemungkinan bisa juga untuk masyarakat umum oke ikuti kegiatan saya selanjutnya ya oke tetep jangan lupa protokol kesehatan ya tetep bukit tangan memakai masker jaga jarak mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan yuk kita ikuti perjalanan saya ya di kegiatan atau vaksin saya yang ketiga ini insyaallah bismillah sehingga ya masih Ibuаете kegiatan Amin Terima kasih bunalumi sehat selalu Amin siap makasih satu menit setelah vaksin tanpa keluhan sudah oke teman-teman saya sudah divaksin kawan-kawan ya ini buktinya ini vaksin pertama, kedua, ketiga Moderna dokter Yuda bila ada pasca kejala ini saya observasi 30 menit ya kawan-kawan ya sampai saat ini aman itu pertama, ada screening vaksin pecah keempat jabat ini kawan-kawan kartu vaksinasi oke observasi dulu ya kurang lebih 30 menit semoga nanti malam juga aman ya kawan-kawan ya amin dan ini bukan sangat baik untuk pemerintah yang kawan-kawan ya semoga telaksananya dengan baik sehingga dapat meningkatkan imun kita sehingga herd community atau berikutannya herd komunitas pada masyarakat Indonesia dapat tercapai kemudian angka pengenalan COVID-19 segera menurut pandemi segera berlaku akur ini jadi saya terdapat di vaksin yang tiga wow sekian jangan lupa like, komen, dan subscribe sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati